selamat datang dalam aktivitas masing-masing teman-teman oke teman-teman di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya di sini saya lagi mau steam telur ya teman-teman ini adalah telur mau steam terlalu dipecahin dulu di situ dipecahin gini ya teman-teman dipecahin gini ini empat biji ya teman-teman 4 biji telur ini terus dikasih garam dikasih garam ini garam di pulada putih misi pulada putih ini teman-teman habis itu dikocok-kocok-kocok ini dikasih air panasnya setengah kasih air ini sebenarnya teman-teman jadi hangat-hangat gitu ya hangat-hangat habis itu di taruh di sini diaduk-aduk diaduk-aduk ini ini penampakannya begini teman-teman kita kasih daun bawang kita kasih daun berambang ya teman-teman ini penampakan begini ini ya teman-teman ini penampakannya habis itu kita kasih minyak biar nggak lengket gitu loh teman-teman kasih minyak ini terus terus kita tuarin ke sini teman-teman ini terus kita setim kita setim ya teman-teman di setim 10 menit udah mateng ya teman-teman ini kita setim cara setim begini ini 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 habis itu setim ya teman-teman ini terus ditutup 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 tinggal gini habis itu ditutup begini disetim sampai sampai 10 menit ya teman-teman sampai 10 menit udah mateng jadi caranya mudah ya teman-teman buat teman-teman yang mau mencoba mau silahkan disini saya akan sharing kepada teman-teman menu-menu harian di rumah matikan sendiri teman-teman makanannya orang cina itu simpah 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 dan praktis jadi setim 10 menit udah mateng teman-teman kami tidak mau dilakukan setim teman-teman ala-ala saya ditemukan setim teman-teman masih suka masalah biasanya ya ya perlu disetim itu teman-teman teman-teman nanti kalau udah mateng dikasih ini ini adalah seperti dicap asing sampai jumpa apa itu dikasih ini jadi rasanya itu asing kalau dikasih ini rasanya asing itu jadi buat teman-teman yang mau mencoba mengaksikan setim temur ala-ala asalnya caranya udah simple dan praktis ini disetim 10 menit pokoknya kalau udah kenyal udah mateng kalau sepertinya pakai air anget-anget itu matengnya kenyal gitu teman-teman jadi kadang kadang kan ada yang pakai air air-air dingin gitu ya itu lembek tapi kalau pakai air apa itu anget-anget atau yang panas separoh terus yang dingin separoh jadikan hidungnya anget-anget gitu teman-teman jadi nanti telurnya itu kalau mateng kenyal begitu teman-teman yang mau mencoba ini ala-ala saya dan diajarin sama nenek gitu ya teman-teman jadi kebanyakan sih sama cara setim telur di sini gitu ya teman-teman kadang ada yang dikasih koniji kadang ya dikasih daun terambang kadang dikasih daging daging cincang kadang ya cuman telur gitu aja tergantung seleranya orang masing-masing gitu loh teman-teman jadi kalau di sini saya biasanya itu enggak saya kasih daging soalnya kalau telur begitu aja saya makan tapi kalau enggak ada daging kalau ada dagingnya itu kan saya enggak makan gitu teman-teman jadi anak-anak suka sukanya ya ya begitu gitu jadi setiap apa itu setiap menu makan malam itu pasti ada tiga macam empat macam sama sup gitu ini ini nanti malam ini ada empat ada tiga menu dan sup empat empat menu gitu ya ada ayam bakar sayur steam telur dan sup jadi empat gitu loh teman-teman di sini kalau orang Cina itu kebanyakan makan sayurnya nasinya sedikit satu mangkok gitu ya nasinya satu mangkok gitu lauknya dua atau tiga macam pokoknya sup itu enggak pernah ketinggalan kalau di sini ya teman-teman jadi ya begitulah menu harian saya di sini gitu teman-teman jadi saya tinggal memasak dan memasak soalnya yang yang belanja itu nenek saya jadi saya tinggal memasak dan memasaknya saja Alhamdulillah tinggal memasak jadi enggak mikir hari-harinya mau masak apa gitu teman-teman tinggal memasak dan memasak itu masih steam dan steam teman-teman pokoknya sampai 10 menit nanti matang kadang ya 10 menit 15 menitan ya pokoknya kalau udah kenyal baru dibilang matang itu masih panjatiman gitu ya teman-teman jadi begitulah cara steam telur ala-ala saya teman-teman buat teman-teman yang mau mencoba monggo silahkan caranya mudah cuman telur dikasih dikasih garam serbu lada putih dikasih air udah jadi gitu aja teman-teman buat teman-teman semuanya mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat teman-teman yang mau mencoba monggo silahkan saya di sini atau video kali ini sharing menu harian di rumah majikan sini oke teman-teman sampai sini dulu video kali ini apabila ada kesalahan saya minta maaf dan ditunggu kelanjutannya video-video saya selanjutnya apabila ada kesalahan saya minta maaf dan jangan lupa like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis oke sampai sini dulu dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye